Aku muslim, cuman aku udah murtad, udah pada kekristian, cuman aku masih belum dibaptis Bukan murtad nama itu, kamu itu gereja Kamu percaya gak Yesus itu Tuhan dan Allahmu? Percaya, percaya kali Percaya bahwa Tuhan sudah sang curi selamatmu? Iya, percaya Jadi kamu itu bukan murtad, tetapi gereja Apa itu arti gereja? Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Matthew 16 ayat 18 Aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya Jadi kita ini gereja, gereja itu artinya dipanggil dari gelap kepada terangnya Tuhan Yesus Kristus Sebab Tuhan Yesus menyatakan, Yohanes 8 ayat 12 Akulah terang dunia, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ada dalam terang hidup Jadi kalau Ihsan betul-betul percaya Tuhan Yesus, taat dan setia, saudara itu ada di dalam terangnya Tuhan Yesus Terang hidup, tidak ada dalam kegelapan Ada amin, Ihsan? Sudah percaya, cuma ada pertanyaan aku, karena aku masih belum tahu apa arti Sudah banyak sih aku baca, tapi aku belum Emang sudah berapa lama kamu percaya Tuhan Yesus, saudaraku? Baru minggu-minggu ini ya, baru Baru seminggu masih Oh, baru seminggu? Iya, aku makanya lagi cari-cari, sudah aku cek sih, sudah aku cari-cari pendeta yang dekat aku ini, tapi sudah jumpa Cuma dia janjikan minggu depan, baru dia bisa ada waktunya membaptis, katanya Karena sini aku jauh gereja, di tempat aku ini, kendaraan nggak ada tahu pula Ada dikasih tahu kawan, tapi cuma jauh Jauh pula Kenapa? Kalau boleh tahu, kesaksiannya seperti apa perjalanannya? Kenapa, saudara, percaya Tuhan Yesus? Tapi ingat, jangan kamu menjelekkan agamamu sebelumnya ya Ceritakan tentang Pengalaman perjumpaanmu dengan Tuhan Yesus, silahkan, saudaraku Aku sih percaya Yesus Kristus ini Karena aku ada percaya juga dalam Al-Quran Istilahnya aku pahamilah kata-kata itu, yang maksudnya itu Bukan dari Al-Qitab aku masuk Makanya aku mau jadi Kristen itu Dari Al-Quran, aku makanya jadi Mau aku Yesus Kristus itu percaya Itu dari ayat dari kami Al-Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim Dan aku jumpain di dalam itu Surat Al-Jukruf Ayat 61 bahwa Nah, istilahnya Nabi Isa itulah jalan yang lurus Hmm, gitu Terus Emang kamu tahu Di dalam Al-Qitab itu Tuhan menyatakan dia adalah jalan yang lurus Udah, udah aku baca Dimana tertulis saudaraku? Lupa gue ayatnya Kan baru baca Yohanes 14 Yohanes 14 ayat 6 Itu harus bersama Ya, belum aku baca semua pun Masih Masih Ayat kejadian itu lagi Masih kejadian itu Ayat Yang tulisan kejadiannya Masih belum Kedepan lagi Masih belum aku baca Iya Tuhan Yesus menyatakan Akulah Jalan yang lurus Atau sang jalan Itu di Yohanes 14 saudaraku Yohanes 14 Ayat 6 Karena memang Supaya kita bisa masuk surga Harus melalui Tuhan Yesus Yang tertulis di Yohanes 14 Ayat 1 sampai 14 Di situ Tuhan Yesus berjanji Dia akan datang menjemput kita Di akhir jaman Dan membawa kita ke dalam surga Karena tidak ada seorang pun Yang bisa masuk ke jalan surga Tanpa melalui Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus adalah Jalan yang lurus Sang kebenaran Sang hidup Iya Pak Pemberi hidup kekal Sang kebenaran sejati Dia adalah Tuhan Allah yang benar Dia adalah Sang jalan yang lurus Itu saudaraku Saya percaya Sungguh-sungguh percaya Sungguh percaya Memang Aku tidak bisa mengatakannya itu Sebetulnya Aku banyak yang Yang mau di Yang dialami sudah banyak Dalam Tuhan Yesus Aku sudah berdakwa-dakwa juga Aku sudah banyak juga Ikut dakwaan aku dulu Sampai Ke meji Tidur ke meji Kami itu dulu Aku sampai Gimana ya Sudah Sebetulnya aku sudah Kalau aku pikirkan Sudah banyak dosaku sama Yesus Sebetulnya Sudah sampai Aku ucat-ucat dulu itu kan Sudah sampai Kadang Orang Kristen dulu Berdebat-debat Banyak berdebat sama aku Sampai aku bilang Bersumpah aku Aku tidak mau jadi Kristen Aku tidak mau Jadi sesudah aku pahami Semua ayat Al-Quran itu Aku Makanai Apa kata-katanya itu kan Jadi Ini kan semua ada Ini Di dalam ini Aku karena Aku tidak suka bertanya Sama Ustaz Aku tidak percaya Hadis itu Dan hadis-hadis itu Habsir itu Aku tidak percaya Dan aku tidak bertanya Aku Aku pahami saja Di dalam Al-Quran itu Apa yang dikatanya Aku pahami saja itu Jadi Disitulah aku Ini Ini surah Al-Baqarah kan Disuruh Kitab-kitab sebelumnya Yaitu Ditunjukkan dalam itu Taurat Dan Semua tidak masuk akal Dibilang Nabi Musa itu Agamanya Islam Sedangkan yang Diajarkan Nabi Musa dalam Al-Quran itu Taurat Taurat itu kan Dari Al-Kitab Jadi Kok bisa dibilang Musa ini Agamanya Islam Kan tidak masuk akal Makanya Aku saya tidak pernah Kadang sudah pernah bertanya Tapi Tidak masuk akal Semua jawabannya itu Jadi Disitu saja Aku percaya Bajalah Al-Quraniku Apalah Karena aku bahasa Arab Tidak pandai Jadi Aku bacalah Apanya itu terjemahannya Bahasa Indonesia itu Dengan Sambil memahami Bukan membaca Aku pahami itu Kadang aku Tidak pandai Tidak pandai itu Ku ulang lagi Membacanya Apa ini Maksudnya Ya disitu Aku berarti Ini Kau disuruh Ini kita Disuruh percayai Tapi Kau kalau ditanya Dibilang haram Jadi aku tidak masuk akal Kau bacalah Oke saudaraku Oke Oke Iya Oke saudaraku Yang baik hati Iya kak Terima kasih buat Kesahsiannya Kalau kamu Sudah percaya Kepada Tuhan Isus saudaraku Taat dan setialah Iya kak Dan ingat Jangan pernah Kamu menjelekan Agamamu Yang sebelumnya Karena Tuhan Isus mengajarkan Bahwa kita harus Mengasihi Kita harus Menghormati Menghargai Tetapi Ingat Tuhan Isus menyatakan Wahyu 2 ayat 10 Hendaklah engkau Setia sampai mati Aku akan Mengaruniakan Kepadamu Mahkota Kehidupan Jadi supaya Namamu tetap Ada dalam Kitab Kehidupan Isan Tuhan Isus menyatakan Hendaklah engkau Setia sampai mati Karena apa Mempertahankan Iman itu Harus penuh Perjuangan Iya kak Tidak boleh Goyah iman kita Saudaraku Karena Mengikuti Tuhan Itu banyak Tantangan Kamu pikir Tantanganmu nanti Gak akan banyak Oh banyak sekali Tantangannya Saudaraku Ini aku kan Ini aku kan Udah Udah banyak juga Tantangan Aku pergi ke gereja Ini Kemarin Aku mau beri baptis Bilangnya Ini harus ada Ajarannya dulu Gak bisa Lang susah Kalau sama Kami Islam Kan Kalau agama lain Masuk Islam Ngucap dua kalimat Sahada Udah sah Kalau disini Di ajaran dulu Bertahap-tahap dulu Ada ajarannya dulu Baru disah nanti Disitu aja Aku udah mengalami Berat Masuk Kristen itu Udah berat Karena gini Iksan itu harus Betul-betul Sungguh-sungguh Percaya Meyakini Baru dibaptis Supaya Ketika nanti Asal dibaptis gitu Lalu goncang lagi Imannya Akhirnya seperti Memperminkan kan Memang betul Kan diberi Ajaran Setelah percaya Diterangkan Tuhan Sini Seperti ini Seperti ini Jelaskan Lalu nanti Iksan dibaptis Tapi Hubungi aja Nanti saya dan tim Kita akan Ajarin Iksan ya Seperti Apa Tata caranya Dan juga Bisa bergabung Dengan kita Oh iya Aku udah DM Kakak sih kemarin Tapi gak jawab Oh Oh gitu Udah lama Aku nonton Sepertinya udah lama Aku ke Mekanani Sampai kadang aku nontonnya Sampai tutup Sampai kakak itu gak Habis berdoanya Baru aku nanti Aku gak nonton lagi Udah lama Aku nonton Kami Di kanan Berdua Berdua Kadang berdua sama Abang living kan Selalu Ya makasih ya saudaraku Tetap semangat Nanti Ini saya sudah Ustaz saya Fall back Nanti Kita bisa Selanjutnya Hubungi ya Untuk Memberikan pengajaran Kepada Isan Ya Oke saudaraku Tetap semangat Saudaraku Tapi tolong Ikuti dulu Doa kita Di sini Bukti kamu Sungguh-sungguh Percaya kepada Tuhan Yesus ya Boleh Karena ucapan itu Adalah doa Saudaraku Dan ini Tidak ada pasahan Ya saudaraku ya Boleh kak boleh Ya Karena kamu Pegang HP Jadi Katakan aja Dengan sungguh-sungguh Saudaraku Ikuti kata saya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Aku percaya Aku percaya Engkaulah Tuhanku Engkaulah Tuhanku Dan Sang Juru Selamatku Dan Sang Juru Selamatku Tolong ampuni dosa-dosa aku Tuhan Yesus Tolong ampuni dosa-dosa aku Tuhan Yesus Sucikan saya dengan Darahmu yang kudus Sucikan saya dengan Darahmu yang kudus Dan saya percaya Dan saya percaya Engkaulah segalanya Bagiku Engkaulah segalanya Bagiku Aku mencintaimu Tuhan Yesus Aku mencintaimu Tuhan Yesus Selama-lamanya Selama-lamanya Tolong Tolong Bimbing Bimbing Tuntun Tuntun Hidupku Hidupku Agar selalu Agar selalu Menyenangkan hatimu Menyenangkan hatimu Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Amin Amin Oke Saya berdoa bagi Iksan ya Terima kasih Bapak yang baik Terima kasih atas segala Cinta kasihmu yang tidak pernah berkesudahan bagi Iksan Disini Iksan Tuhan Yesus Telah mengaku dengan mulutnya Bahwa dia sungguh-sungguh percaya kepadamu Dan ini semua Tuhan Karena engkau sungguh baik ya Bapak Karena engkau sangat mengasihi Iksan Tuhan Yesus Engkau memilih dia menjadi anakmu Tuhan Tuhan Yesus yang baik Tolong berkati Iksan Tolong bimbing dia Tuhan Tolong tuntun dia Tuhan Yesus Agar selalu setia dan taat kepadamu Tuhan Berkati hidupnya Berkati masa depannya Berkati keluarganya Tuhan Yesus Dan segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat Yang mencoba mengganggu Iksan dan pemikirannya Kami patahkan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus bimbing selalu Tuhan Tuhan selalu menjaga Iksan Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Di room ini namamu ditinggikan dimuliakan Terpujilah engkau Tuhan Yesus Tuhan Allah kami yang maha kuasa Segala kemuliaan dan hormat Hanya bagimu saja Haleluya, haleluya Amin Oke Terima kasih Iksan Nanti kita DM-an Atau kita hubungi nanti Iksan ya Terima kasih saudaraku Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu ya Tepuk tangan buat Iksan yang cakep dan manis Terima kasih Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu ya